Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali Dapur Ita kali ini akan berbagi resep masakan sayap ayam saus tiram dengan bawang bombay dan juga lada hitam bagaimana cara masaknya apa saja bumbunya yuk kita masak sendiri lebih enak ini dia yang pertama kita siapkan sayap ayam yang sudah dicuci bersih dan juga sudah dipotong-potong seperti ini kita cuma tambahkan garam sedikit saja dicampur aduk dan disisihkan terlebih dahulu biar meresap bawang bombay yang sudah dibuang kulitnya kita potong seperti ini bulat-bulat dan juga tipis-tipis ya lakukan sampai selesai dan ini di belakang layar ada saus tiram garam dan ini aku pakai yang bungkusan ya lada hitam bubuknya yang ini minyaknya minyak dari Taiwan ya namanya biji teh minyak biji teh atau apa ya kalau tidak salah karmelia oil gitu ya atau kamelia oil atau biji-bijian biji teh ya dibikin minyak kayak itu dan ini tidak boleh panas banget api kompornya nah ini seperti ini ya ini sudah harum banget api kompornya kecil banget dan ini agak lama ya agak lama menumis ini ini diungkep terlebih dahulu biar empuk dagingnya setelah diungkep kita ambil dulu sayap ayamnya kita lanjut menumis bawang bombay nah ini dia bawang bombaynya kita tumis sebentar sampai terbelah-belah ya ada banyak macam cara untuk menggoreng bawang bombay ini ya bisa dipotong kotak-kotak ataupun memanjang ataupun seperti ini bisa digoreng sampai layu ataupun tidak layu ya sesuai dengan selera saja nah ini kalau aku menggoreng bawang bombay itu harus sampai layu ya kalau lihat di video-video orang lain itu kelihatan seger banget dan itu membayangkan memakannya gimana gitu aku tuh nggak paling nggak bisa ya sesuai selera saja menggoreng bawang bombaynya apa sampai layu atau tidak ya dan ini aku tambahkan saus tiram saus tiram yang juga tidak terlalu banyak ya tidak terlalu banyak cukup segini saja kita tambahkan lada hitamnya ini yang ground ya yang campuran bawang yang dicampur dengan lada hitam dan lada putih seperti itu ya dan nanti terakhir ada kita tambahkan lada hitam ini kita masak dulu dengan lada hitam lada hitam ground ya atau apalah campuran gitu ya jadi terlihat tidak hitam gitu karena dicampur kita aduk sampai rata dulu nah ini kalau untuk anak muda cukup cukup sampai sini juga ya dagingnya tidak terlalu empuk banget dan juga bawangnya ya kita kita tambahkan gula merah sesuai selera gula merahnya dengan gula merah bubuk biar warnanya terlihat agak merah dan cantik ya nah ini dikarenakan untuk lansia untuk orang berumur ini agak lama menggorengnya ya dan harus layu nah ini cukup seperti ini untuk anak muda ya tidak usah dikasih air lagi sudah cukup diangkat saja nah ini karena mau kurang empuk empuknya mau empuk banget gitu ya ditambahkan air dan diungkep lagi jadi ini dua kali pengungkepan waktu menggoreng pahaknya dan sekarang dengan ditambahkan bumbu-bumbuan ya bawang bombay dan segala macam tadi ditambah air ini sudah agak empuk ya sesuai selera selera saja cek kempukan kematangannya ya nah ini diperkirakan sudah empuk banget nah baru ditambahkan lada hitam biar kentara diatasnya itu ya kelihatan hitam-hitam sedikit saja ini sudah bisa diangkat nah ini cabenya cabe bukan cabe rawit ya ini cabe merah besar biar kelihatan cantik waktu dimasukkan ke dalam piring nanti paha terlebih dahulu baru nanti bawang bombay diatasnya ya seperti ini ya udah cantik sekali tidak terlalu coklat banget karena ini bukan ayam kecap ya ini ayam saus tiram sayap ayam saus tiram bawang bombay lada hitamnya sudah siap silahkan yang mau mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh